Terima kasih masih bersama YPB Mupi Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan selanjutnya yaitu Raichi melawan Gas Saat tiba di arena, Gas sontak dibuat kaget, Raichi mengeluarkan banyak hantu warga Nameks Dia nggak menyangka, Raichi juga ternyata membunuh satu sebangsanya Raichi bilang dia nggak membunuh orang yang tidak sesuai dengan hati nuraninya Sebaliknya, orang yang sudah membunuh warga Nameks adalah para Saiyan Raichi yakin Gas cuma memahami hal yang sama Mereka berdua memiliki cita-cita untuk perdamaian Gas mengerti Raichi memiliki banyak dendam dibanding dirinya Jadi Gas menyarankan jika Raichi menang, maukah dia menggunakan keinginan bola naga Untuk mengembalikan ras Raichi seperti halnya keinginan Gas Raichi menegaskan orang mati nggak akan pernah kembali Kemudian Raichi menyuruh para hantu itu untuk menyerang Namun dengan gerakan yang cepat, Gas dapat mengalahkan mereka semua Dan segera menyentuh pelindung Raichi Gas menghancurkan pelindung itu yang sontak membuat Raichi sangat kaget Tapi tiba-tiba Gas dihajar seseorang yang membuatnya terhempas mundur Ternyata Raichi menggunakan hantu pangeran Saiyan SSJ Gondrong Melihat itu, Vegeta sangat dibuat kaget kenapa Raichi bisa menggunakan dirinya Padahal dia sudah dihidupkan pakai bola naga Gas yang tertantang balik juga buat menyerang Dia melancarkan tonjokan keras yang masih bisa ditahan Di pukulan berikutnya, Gas berhasil menghajar wajah Vegeta Begitu juga sebaliknya, wajah Gas kena pukulannya Kemudian, Vegeta menggunakan boga mentah yang buat Gas sontak mundur Gas sangat terkejut gerakan Vegeta cukup cepat Nah, tiba-tiba hantu Broly muncul di belakangnya Goku, Vegeta, Piccolo, dan Gohan asli sangat terkejut dengan hadirnya Broly Broly menghajar Gas sangat keras membuat Gas kembali mental Di saat yang bersamaan, Vegeta juga muncul dengan pukulan Untungnya dengan sigap Gas menghindar Dari arah belakang, Broly kembali bersiap untuk menyerang Dia berusaha mencengkram Gas tapi tidak berhasil melakukannya Sebaliknya, ketika Gas memukul ternyata malah tidak kerasa Kemudian Gas kabur ke udara tapi ada Kinjan ke arahnya Rupanya itu adalah ulah Vegeta yang melemparkan Kinjan dengan jumlah banyak Dari arah belakang, Broly muncul lagi dan bersiap untuk menangkapnya Dalam posisi Kinjan yang melayang, ditambah Broly membuat Gas hampir tidak berkutik Broly mencengkram tubuhnya yang membuat semua Kinjan itu memotong habis tubuh Gas Dengan demikian, tubuh Gas hanya tinggal bagian atasnya saja Hantu Vegeta menegaskan agar Broly menghancurkan sisa-sisa tubuh Gas Supaya tidak bisa menumbuhkannya lagi Jadi Broly menciptakan bola energi dan langsung melemparkannya Laser itu tepat mengenai Gas dan menghancurkannya Vegeta juga menghancurkan bagian tubuh Gas yang tersisa Sedangkan Broly nampak seperti stres sampai coba ingin menghancurkan perisai arena Vegeta minta Raichi untuk menarik kembali Broly karena dia telah lepas kendali Raichi bilang pertandingan tinggal beberapa detik lagi Dia tidak bisa menarik Broly karena untuk memanggilnya lagi butuhkan waktu yang lama Dan Raichi rasa kalau Gas masih belum mati Sementara Broly terus maksa untuk menghancurkan perisai itu Tidak lama kemudian, Broly berhasil menghancurkannya yang membuat para panitia sangat panik Mereka tidak sangka perisai itu dapat dihancurkan dengan mudah Di saat Broly lagi maksa keluar, juri dikagetin dengan Gas yang masih hidup Dia muncul di belakang Raichi yang membuatnya sangat panik Kemudian Gas menghancurkan pelindung Raichi dan menegaskan inilah akhir bagi dirinya Hantu pangeran sayan juga panik dirinya kenapa lengah Di saat hantu Vegeta ingin menolong, Gas segera menyentuh bola hitam Raichi dan menghancurkannya Dengan begitu, hantu Vegeta maupun Broly langsung lenyap enggak tersisa Gas menegaskan Raichi hanyalah hantu yang dihasilkan oleh energi kebencian juga Tiba-tiba bola itu keluarkan asap dan muncullah seseorang dari asap itu Nampaklah makhluk aneh dengan bentuk tubuh seperti keluarga Priza Gas menyadari semua kebencian di bola itu bergabung menjadi satu dan menciptakan makhluk ini Lalu makhluk itu berteriak yang menghasilkan dampak kekuatan sangat besar Bahkan para kayosin dan semua peserta merasakan kuping mereka sangat sakit Semua penonton juga ternyata merasakan hal yang sama 16 menjelaskan kebencian dari kematian akibat kekerasan yang dikumpulkan Oleh bola itu datang secara bergelombang Dan dia rasa makhluk itu memiliki emosi dendam yang sangat kuat Kemudian makhluk itu mengapitkan dua tangannya dan bersiap akan melakukan sesuatu Di saat Gas merasa dia berhenti menjerit Makhluk itu akan melepaskan kekuatan yang luar biasa Dia menembakkan laser besar yang melesat dengan cepat Gas yang gak sempat menghindar sontak terkena laser itu menciptakan ledakan yang sangat dasyat Meskipun Gas selamat dari serangan tadi tapi tubuhnya sudah penuh dengan luka Kemudian makhluk itu kembali menjerit sangat keras Gohan dan yang lainnya kembali menutup kuping mereka Sedangkan Babidi sendiri sepertinya ingin mengendalikan makhluk itu Gas berkata dia gak bisa menyerang jika makhluk itu terus menjerit Tiba-tiba makhluk itu mengapitkan tangannya lagi dan bersiap untuk menggunakan laser seperti tadi Gas yang sudah tahu kini dapat menghindari laser itu ke udara Selain itu Gas akhirnya paham sebelum makhluk itu menembak dia lebih dulu selalu melakukan jeritanya Para juri yang panik makhluk itu menyerang siapapun yang ada di arena Jadi mereka berniat untuk mengembalikan makhluk itu ke semestanya Makhluk itu yang terus berteriak membuat telinga Bejita sampai songhead Jadi jika Gas gak segera menghentikannya maka dia sendirilah yang bakal menghabisinya Sedangkan Gas sendiri lagi menciptakan dua energi di tangannya Di saat makhluk itu akan menembak lagi Gas tiba-tiba muncul di hadapannya Gas menembakkan lasernya yang menghantam makhluk itu sangat ganas Dampaknya tubuh makhluk itu hancur menjadi abu Gas memegang bola itu dan menyadari kalau Raichi gak bisa dikembalikan dengan bola naga Nah tapi dengan situasi begini mungkin akan lebih baik Bardock sendiri masih belum yakin kalau Raichi telah mati Jika itu beneran terjadi maka itu adalah sebuah keajaiban Setelah Gas menang maka peserta yang tersisa kini masuk ke perempat final Nah Uub sangat senang karena dia akan melawan Goku Goku meledek apakah Uub bisa menang melawannya? Dengan semangat Uub berkata dia pasti akan menang Setelah latihan kerasnya bersama Goku dia yakin kekuatannya telah meningkat Sementara itu Priza dan Kohler yang telah jadi bawahan Babidi Meminta Namek untuk menyembuhkan Raja Kol Semua itu dilakukan semata-mata rencana Babidi agar bisa mengendalikan Raja Kol juga Di sisi lain Babidi melakukan sesuatu yang menghilangkan sebagian J-Pactor dari arena Dan kini hanya menyisakan Piccolo dan keluarga Gohan saja Piccolo merasa tidak semuanya hilang tapi hanya beberapa peserta saja Tiba-tiba Dabura mengancam Dai Kaioshin menggunakan pedangnya Dia menegaskan agar Dai Kaioshin dan yang lainnya tidak melakukan gerakan yang mencurigakan Kaioshin satunya penasaran kemana Babidi mengirim semua peserta Dabura membalas tidak semua peserta karena peserta yang jadi bawahannya Babidi kini masih ada Nampaklah tanda Majin didahi mereka yang juga dimiliki oleh sebagian penonton lain Melihat banyak peserta jadi jahat semua juri berniat untuk memindahkan mereka Tapi tiba-tiba kantor mereka malah dihancurkan oleh Priza dan juga Kohler Semua anak buah Babidi langsung menyerang dan membuat kekacauan Mereka akan menjadikan semua orang disini sebagai tawanan Bardock yang juga di bawah kendali Babidi melaporkan kalau dia belum bisa melihat masa depan Di tempat lain Cell menyergap dan gak membiarkan Gohan dan yang lainnya lolos Cell menjelaskan alasan Babidi memindahkan Pegito dan yang lainnya karena mereka sangat berbahaya untuknya Sedangkan Gohan dan Piccolo Babidi tidak merasa mereka berbahaya Meski begitu Cell tahu kalau Gohan sejak kecil adalah superior yang memiliki kekuatan gak terbatas Karena itulah dia gak akan membiarkan Gohan lolos Selain itu para anak buah Cell juga menjaga Gohan yang satunya supaya tidak berbuat onar 17 juga terpengaruh dan ingin membuat kekacauan Kelompok teknologi juga dibuat kaget saat tahu temannya dalam pengaruh sihir Saat ini hampir semua peserta yang menjadi bawahan Babidi telah berkumpul di arena Babidi sontak senang semuanya telah ada di bawah kendalinya Sementara itu beberapa miliar jauhnya perjipek terasli dan semua peserta kuat ternyata dikirim ke planet tersebut Goku dan semuanya masih bingung kenapa mereka ada disini Ditambah planet ini penuh dengan racun yang membuat G-Pector gak bisa bernapas Jadi gas melepaskan auraki besar untuk menghempaskan semua debu racun itu Dengan begitu semua peserta bisa bernapas lagi seperti biasa Meski begitu mereka masih kebingungan apa alasan mereka dipindahkan ke tempat ini Pegito mengatakan mereka ada di planet yang sangat jauh dan dia gak bisa merasakan arena berada Dengan begitu dia gak bisa menggunakan Sun Kanido untuk kembali Salah satu orang menuduh Super Bu yang pasti telah melakukan sesuatu lagi Super Bu bilang dia gak melakukannya sebaliknya dia adalah korban juga Begita dan yang lainnya menemukan sebuah tempat yang sama seperti milik Babidi dulu Dengan fakta ini Pegito menyimpulkan mereka telah dipindahkan dan yang lain kini menjadi bawahan Babidi Goku yakin kalau Gohan gak mungkin dikendalikan Babidi karena dia bukanlah peserta Nah tapi Goku menyadari kalau Gohan dan yang lainnya pasti sedang diserang oleh pasukan Babidi Karena Gohan tidak memiliki energi negatif Trans penasaran kenapa pangeran sayan bisa ada disini Panci juga sadar kalau Begita 2 masih memiliki sifat yang jahat Lalu kenapa dia malah tidak terpengaruh sihir Babidi Mendengar itu Begita 2 langsung tersinggung Disini Goten pun tidak ada karena sebelumnya dia pergi ke toilet Jadi Goku mengajak mereka untuk segera kembali dan menghentikan kejahatan Babidi Pegito menegaskan meskipun mereka gak kembali kejahatan Babidi akan segera berakhir Karena disana ada dua Gohan serta Bra yang pergi untuk tidur Dengan mereka bertiga saja pasti bisa mengalahkan para pasukan Babidi dengan mudah Namun kocaknya gak ada yang mendengar ucapan Pegito Goku dan yang lainnya malah sibuk untuk segera cari cara pergi kembali Goku teringat lubang ini mengarah pada pesawat Babidi Jadi Goku minta Super Bu untuk membuka pintunya Super Bu bilang kasus yang ini sangat berbeda Sekarang ini hanyalah sepotong logam dan hanya digunakan untuk mantra teleportasi Jadi gak ada apapun meski dia membukanya Jika begitu Goku memutuskan untuk menggunakan Sun Kanido dan hanya perlu merasakan arenanya saja Meski UU berkata jaraknya sangat jauh tapi Goku akan tetap mencobanya Sedangkan Super Bu seperti memiliki rencana licik dan membiarkan Goku melakukannya dulu Karena bagian tubuh Super Bu ternyata ada juga di arena Jika dia bantu Jipek terkembali maka akan melewatkan banyak pertunjukan yang akan Babidi lakukan Sedangkan Dai Kaioshin bingung kenapa mereka dijadikan sebagai Sandra Padahal mereka punya semua set bola naga Tiba-tiba Kaioshin muncul dan langsung menghajar Dabura menggunakan tendangan Messi Dia meminta Babidi untuk menghentikan semua ini Kalau tidak maka mereka akan rugi besar dengan tidak mendapatkan bagian dari bola naga Meski begitu Dabura tetap gak menggubris Dia balik menghajar Kaioshin sangat keras Di tempat lain Goten sontak terkejut melihat semua teman-temannya di Sandra Jadi di saat dia akan selamatkan mereka Gohan dan Piccolo langsung sadar Dengan begitu Goten dan Gohan langsung menghajar Cell Junior Sedangkan Piccolo membawa Pidel dan Panci pergi Nampak Gohan sudah kesal yang membuat Cell Junior gak mampu mengenai serangannya pada Gohan Babidi gak menduga kalau Gohan sebenarnya adalah ancaman paling besar disini Dan sebaliknya Gohan dapat menghancurkan salah satu Cell dengan mudah Sementara Goten mendapatkan musibah perutnya ditusuk sangat keji Muak lihat itu Gohan menghancurkan Cell di dekatnya lalu bergerak untuk menyelamatkan Goten Sedangkan Gohan 2 masih belum bisa bergerak dengan kuncian maut oleh Cell asli Di sisi lain salah satu kelompok teknologi dibantai oleh temannya yang jadi bawahan Babidi Mereka yang gak terima balik membunuh temannya tersebut Semua ini mereka lakukan supaya gak banyak korban berjatuhan lagi Di tempat lainnya ada salah satu penonton yang ingin menyelamatkan penonton lain Tapi dia terlalu lemah untuk melakukannya Kemudian Gohan minta Goten untuk melindungi Pidel dan Bra Sedangkan dia dan Piccolo langsung pergi untuk mencari Babidi Di sini Bra malah komplain dia gak mau dilindungi Goten yang lebih lemah dari musuh Dan tiba-tiba Kakarot serta Napa datang menyerang mereka Goten menyuruh semua orang untuk segera pergi ke dalam Sedangkan dirinya dengan senang hati akan menghadapi Kakarot Namun Napa segera mencegat para gadis Dengan rasa panik tanpa sengaja Bra menggunakan kekuatannya dan berhasil menghajar Napa Perlu diingat Bra yang ini beda sama Bra yang satunya ya Yang ini Bra nya sangatlah penakut Pidel aja sampai gak menyangka meskipun Bra tidak pernah berlatih Tapi memiliki kekuatan yang lebih hebat dari dirinya Di tempat lain ketiga Kayosin telah dilumpuhkan oleh Dabura Alasan Kayosin Selatan dipindahkan karena hanya dialah Kayosin yang kuat Tapi kenapa Dai Kayosin gak dipindahkan ya Di saat yang bersamaan anggota teknologi menembakkan senjatanya Dia datang dan ingin menyelamatkan para Kayosin Goten juga lagi dihajar oleh Kakarot dan gak memberikannya nafas sedikit pun Tapi tiba-tiba anggota teknologi ada yang menyelamatkannya Dia menembakkan lasernya yang menembus tubuh Kakarot Orang itu minta Goten pergi dan menyebut Goten sebagai Sayan Lemah Goten sontak marah-marah karena meski dia sudah pakai Super Sayan tapi masih disebut lemah Jadi jika orang itu tidak mengalahkan Kakarot Goten mengancam orang itu lebih lemah darinya Tiba-tiba Kakarot balik menyerang yang membuat pria itu sontak kaget Dia gak sangka kenapa Kakarot masih hidup padahal dia sudah menyerang di bagian jantungnya Sementara Pidel minta Gohan 2 untuk segera beraksi Tapi Gohan 2 menolaknya Saat ini dia melihat Gohan Asli dan Piccolo sedang menggencarkan serangan Jika Gohan Asli memiliki pikiran sepertinya Maka mereka punya suatu rencana untuk dilakukan Benar saja Gohan Asli menembakkan laser besar yang menghantam mereka semua Dari ledakan itu membuat Sel melepaskan mereka Serta Gohan dan Piccolo mendapatkan luka Meski begitu luka itu gak akan terpengaruh bagi mereka Setelah bebas Gohan 2 minta Pidel untuk pergi ke tempat Piccolo Sedangkan dirinya akan bertarung melawan Sel sebagai musuh masa lalunya Sel nampak senang karena dia sudah menunggu saat-saat seperti ini Jadi keduanya langsung bergerak bersamaan untuk menyerang Sementara Prisa dan yang lainnya bersiap untuk menyiksa para penonton Jadi Piccolo Asli minta Gohan Asli untuk mengejar Babidi Sedangkan dia akan melawan mereka Dengan mudah Piccolo berhasil menghajar Prisa Lalu di saat cooler menyerang Piccolo menghindar ke udara Lalu balik menggunakan tendangan Madun Muak dengan itu Prisa menciptakan bola energi Piccolo yang sudah tahu segera menembakkan laser mata Yang menembus habis jantung Prisa Dengan begitu Prisa gagal untuk melakukan serangannya Kemudian Gohan memeriksa setiap ruangan Tapi tidak menemukan Babidi dimanapun Sementara Ginyu datang menyelamatkan cooler Dia minta cooler untuk segera mengubah ke dalam bentuk keduanya Di saat dia melancarkan pukulan Piccolo segera melepaskan jubahnya Saat pertarungan Piccolo melawan cooler Ginyu dan Prisa segera mengubah ke dalam bentuk terkuat mereka Prisa tidak sangka dengan sihir Babidi Kekuatannya telah ditingkatkan berkali-kali lipat Di sisi lain pertarungan Kakarot melawan kelompok teknologi Juga masih berlangsung Di saat Kakarot lengah Goten muncul dan mengunci Kakarot Seperti yang Goku lakukan dulu pada Radit Bahkan Goten juga minta pria itu Untuk segera menembakkan laser terkuatnya Tanpa ragu pria itu menembakkan laser terkuatnya Yang menghantam Kakarot serta Goten sangat ganas Kakarot sampai tepar Sedangkan Goten masih hidup meski mendapatkan luka yang parah Dan daripada menolongnya Goten minta pria itu untuk melawan Cell saja Dari semua penjahat yang ada Cell adalah ancaman besar bagi mereka Pria itu yang mengerti langsung beranjak pergi Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Mopi Channelnya Anime Masa Kini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!